Intro Halo halo hai jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya terima kasih Halo halo hai sahabat angka rendata shalom aleikim agama Yahudi adalah agama asli bangsa Yahudi yang merangkum seluruh tradisi dan peradaban agama kebudayaan maupun hukum bangsa Yahudi pada tahun 2021 jumlah penduduk beragama Yahudi atau Yudaisma di dunia mencapai 14,7 juta jiwa hampir setengah dari populasi penduduk beragama Yahudi di dunia ini hidup di negara Israel dengan jumlah mencapai 6,9 juta jiwa dan menjadi agama mayoritas di Israel Israel menjadi negara satu-satunya di dunia yang mayoritas penduduknya beragama Yahudi disusul oleh Amerika Serikat dengan jumlah penganut Yahudi terbesar kedua mencapai 5,7 juta jiwa atau 2% dari penduduk dan terbesar ketiga ialah Perancis dengan jumlah penganut Yahudi mencapai 450 ribu jiwa atau 1% dari penduduk di Indonesia sendiri agama Yahudi sudah ada sejak zaman Hindia Belanda jumlah penduduk keturunan bangsa Yahudi mencapai 5 ribu jiwa dari 5 ribu jiwa penduduk keturunan Yahudi di Indonesia ini 10% diantaranya menganut agama Yahudi atau sebanyak 500 jiwa 90% penduduk keturunan Yahudi lainnya menganut agama Kristen dan Islam sahabat angka dan data berikut ini 3 daerah dengan penduduk beragama Yahudi terbesar di Indonesia 3. Surabaya Surabaya menjadi kota dengan penduduk beragama Yahudi terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah penganut agama Yahudi mencapai sekitar 20 jiwa tahun 2021 pada masa pemerintahan kolonial Belanda terdapat ratusan penduduk berlatar belakang Yahudi hidup di Surabaya mereka berstatus sebagai pegawai pemerintahan tentara dan saudagar bahkan beberapa peneliti memperkirakan sebanyak 500 keturunan Yahudi pernah menetap di Surabaya jumlah itu terus menurun seiring penindasan Jepang yang disponsori Jerman di bawah partai Nazi pada tahun 1948 komunitas Yahudi Surabaya membeli sebuah rumah yang kemudian mengubahnya menjadi sinagoga tempat ibadah agama Yahudi sinagoga ini terletak di Jalan Kayon nomor 4 sampai 5 Surabaya, Jawa Timur selama beberapa tahun sinagoga bergaya arsitektur Belanda dengan nama Sinagoga Beth Hashem Surabaya ini menjadi tempat berkumpulnya para penganut Yudaisma di Surabaya akan tetapi pada tahun 2013 sekelompok Ormas melakukan aksi unjuk rasa di depan sinagoga ini sebagai protes atas serangan Israel terhadap Palestina bangunan ini disegel lalu dihancurkan oleh pihak swasta dan mendirikan hotel 17 lantai di lahan bekas sinagoga tersebut tidak diketahui secara pasti bagaimana kabar terkini dari para penganut agama Yahudi di Surabaya apakah kini mereka beribadah di rumah masing-masing atau mencari tempat yang baru untuk beribadah 2. Manado penganut agama Yahudi sebenarnya bukan tinggal di kota Manado tetapi mereka sebagian besar hidup di kabupaten Minahasa yang berbatasan langsung dengan kota Manado di ibu kota kabupaten Minahasa yaitu Tondano berdiri sebuah sinagoga bernama Sinagoga Hasamayim Tondano Sinagoga ini menjadi satu-satunya tempat ibadah agama Yahudi yang berdiri di Indonesia sampai saat ini sebelumnya terdapat 2 sinagoga namun sinagoga di Surabaya telah beralih fungsi kehadiran penganut Yahudi di Sulawesi Utara sangat diterima masyarakat Sulawesi Utara khususnya Tanah Minahasa begitu welcome akan berbagai keragaman termasuk para penganut Yahudi bahkan pemerintah di kabupaten Minahasa Utara juga membangun sebuah menara menora yang menjadi simbol agama Yahudi yang juga diakui oleh umat Kristen menara menora ini bernama Menara Kakidian melansir dari situs merdeka.com menara ini dibangun sejak tahun 2005 sebagai wujud terima kasih mantan Bupati Minahasa Utara kepada pendukungnya yang mayoritas adalah umat Kristen terdapat juga museum Yahudi bernama Museum Holocaust yang dibangun di Tondano wakil gubernur Sulawesi Utara menilai museum ini justru menjadi simbol semangat toleransi masyarakat Sulawesi Utara yang luar biasa di kabupaten Minahasa sendiri jumlah penganut Yahudi mencapai hampir sekitar 100 jiwa dengan 33 kepala keluarga dan menjadi daerah dengan jumlah penganut Yahudi terbesar kedua di Indonesia Rabbi Yaakov Barup pemimpin umat Yahudi di sinagoga Tondano mengatakan bahwa bangunan sinagoga ini dulunya adalah sebuah rumah yang dibeli dari kerabatnya yang keturunan Belanda pada tahun 2004 dan sejak 2004 juga sinagoga ini menjadi tempat penganut Yahudi di Minahasa tak hanya itu banyak juga penduduk dari berbagai agama di Sulawesi Utara yang datang berkunjung ke sinagoga ini untuk belajar toleransi dan mengenal lebih dekat komunitas Yahudi 1. Jakarta sebagai pusat bisnis Indonesia Jakarta menjadi salah satu tempat berkumpulnya penduduk dari berbagai latar belakang termasuk komunitas penganut agama Yahudi jumlah penganut agama Yahudi di Jakarta mencapai kurang lebih 100 orang akan tetapi komunitas Yahudi di Jakarta sampai saat ini belum memiliki sinagoga seperti di Minahasa mereka biasanya beribadah dari rumah ke rumah dalam satu komunitas komunitas penganut agama Yahudi di Jakarta sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda kala itu ada sekitar 20 keluarga Yahudi di Batavia yang merupakan keturunan Belanda dan Jerman namun jumlahnya terus merosot adapun komunitas Yahudi Jakarta juga mengalami masalah administrasi dalam pengurusan KTP karena harus memilih 6 agama resmi maka biasanya mereka memilih menulis Kristen akan tetapi pada saat ini sudah ada pilihan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang juga bisa dipilih oleh para penganut agama Yahudi sahabat angka rendata itulah 3 kota dengan penduduk beragama Yahudi terbesar di Indonesia kita doakan semoga para penganut agama Yahudi di Indonesia juga dapat menjalankan ibadahnya dengan baik karena negara kita menjamin kebebasan beragama penduduknya sekian dan terima kasih halo halo hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati